Pusaka Negeri Tahili Jilid 3 Musibah Entah berapa lama cuci yang pingsan tak ingat diri itu Apa yang disaksikan saat itu telah menghancurkan hatinya Pandang matanya berbinar-binar Dunia ini serasa gelap baginya Dan dia tak ingat apa-apa lagi Ketika sadar, dengan lesu dia duduk memandang ke muka Empat sosok mayat yang terbentang di hadapannya itu Membuat hatinya hancur berantakan Keguncangan besar telah menimbulkan penderitaan hebat dalam sanuberinya Sehingga ia tak dapat menangis Melainkan mengucurkan air mata saja Ayah, ibu, adik lelaki dan adik perempuannya telah mati dibunuh musuh Tangan ayahnya masih mencekal pedang sengkiam Sekujur tubuhnya penuh luka-luka sehingga menyerupai manusia darah Adik lelaki dan adik perempuannya juga mengenaskan keadaannya Kaki dan tangan mereka lenyap Sedang mamahnya lebih ngeri lagi keadaannya Telanjang, tangan dan kakinya diikat pada empat buah tiang Jelas mamahnya itu pun telah dirusak kehormatannya sebelum dibunuh Nasibnya seperti si Yauhwi, anak perempuan dari Bujang Liok Oh, dunia! Adakah dunia ini terdapat perbuatan yang lebih keji dari itu? Cuji yang seperti orang gila Semangatnya seperti terbang dari dalam tubuhnya Hatinya seperti dicacah-kacah melihat adegan saat itu Tak tahu dia apakah dia masih pantas hidup di dunia ini Adakah dia masih berhak disebut manusia lagi? Kedukaan yang hebat telah menghancurkan kesadaran pikirannya Tiba-tiba ia tertawa keras Nadanya macam burung hantu mengutuk di tengah kuburan Kumandangnya memenuhi empat penjuru lembah Beberapa saat kemudian ia berhenti tertawa Suasana pun kembali diliputi hawa pembunuhan yang sunyi Sepasang biji matu cuji yang seperti pecah dan mengucurkan air mata darah Wajahnya pucat lesi seperti mayat Dia berdiri, sempoyongan Mencabut pedang terus hendak ditikam ke dadanya Uh titik tiba-tiba ia menjerit kaget ketika dadanya terkena ujung pedang Sakit Dan serentak ia tersadar dan kelimbungannya Tidak Aku tak boleh mati Pengecut kalau aku bunuh diri Itu hanya menghindari tanggung jawab saja Dan pedangnya pun terkulai Tiba-tiba terdengar suara orang berseru seram dan sinis Hektometer Siapa bilang engkau tak boleh mati Engkau, budak Kecil, harus mati juga Ha, ha, ha Cuji yang cepat berputar tubuh Tiga tombak jauhnya Entah kapan Telah muncul tiga manusia aneh Mereka bertubuh tinggi besar semua Yang berdiri di tengah Akhirnya mempunyai benjolan daging besar Sedang yang berdiri di sebelah kiri Wajahnya pucat seperti mayat hidup Yang sebelah kanan Berwajah menyeramkan Mukanya penuh berwok Giginya merongos Matanya cekung ke dalam Dan berkilat-kilat menakutkan Hidungnya bengkok Seperti paruh burung kakak tua Orang yang berwajah pucat Seperti mayat pun berseru dengan suara seram Ah, tidak sia-sia kita menunggu Akhirnya kita memperoleh kelinci kecil ini Lekas bereskan saja Membabat rumput harus mencabut sampai akarnya Membabat rumput tidak mencabut akarnya Begitu musim semi tiba Tentu akan tumbuh lagi Si hidung bengkok menyambuti Lelaki yang dahinya tumbuh benjolan daging Tertawa mengekeh Soal ini memang telah diduga Lotoa lekas kerjain saja Dan lekas kita pergi Darah cuji yang saat itu serasa beku Matanya merekah mengucurkan darah Dadanya hampir meledak karena diluap dendam kemarahan yang hebat Dengan kalap ia segera menerjang Uh ternyata ketiga manusia aneh itu sudah terpencar dalam tiga tempat Ha, 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 heh, 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 huh, hun, huh, uh, huh Tiga macam nada tawa yang menyeramkan berhamburan menusuk telinga cuji yang Tetapi saat itu cuci yang sudah tak menghiraukan segala apa Adakah kepandainya kalah dengan lawan, dia tak Ambil pusing lagi Dia ingin benar mencincang ketiga manusia aneh itu Sebutkan nama kalian teriaknya dengan kalap Lelaki yang dahinya tumbuh daging benjolan, berseru seram Engkau belum pantas menanyakan diri kami kawanan anjing gedung hitam? Anak jadah lelaki berwajah pucat meraung marah Mengangkat tangan terus menghantam Kedua kawannya pun hampir berbareng, juga menghantam Tiga gelombang angin pukulan yang dasyat segera melanda cuci yang Anak muda itu hampir tak sempat lagi menangkis ataupun menghindar Tubuhnya segera mencelat ke udara dan melayang ke bawah lembah Pedangnya pun terlepas jatuh Mudah sekali, ha, 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 ha Tanda petik Heh, 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 heh Huh, 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 huh Ketiga manusia aneh itu pun segera lari pergi Dan lembah sunyi senyap seperti semula Cuci yang memiliki dasar latihan silat yang cukup kokoh Ketika terlempar ke udara, ia menyadari kalau dirinya akan jatuh ke dasar lembah Tentu tulang belulangnya akan hancur berantakan Segera dia mengempos semangat dan meringankan tubuh, dengan sekuat tenaga ia bergeliatan ke dinding lembah Tetapi pukulan ketiga manusia aneh itu terlalu sakti sekali Angin pukulan mereka menderu tubuh Gu Ji yang terpisah jauh dari dinding lembah Dan dinding lembah itu pun licin sekali, tak mungkin ia dapat hinggap di situ Memang dengan mengerahkan tenaga tadi, Cu Jiang berhasil mendekati dinding lembah, tetapi ia terkejut dan mengeluh Begitu menyentuh dinding lembah, tubuhnya malah meluncur dras ke bawah Habis sekarang riwayatku, diam-diam ia mengeluh dalam hati Mungkin hanya ingatan itu yang masih sempat singgah dalam benaknya Setelah itu ia terus dicengkam oleh rasa ngeri membayangkan kematian Duk! Terasa tubuhnya bergetar keras Kemudian dia-dia tak ingat apa-apa lagi Gelap sudah dunia ini Rasa kesedihan, nafsu hendak membalas dendam, tak dapat dirasakan lagi Adakah kematian itu sesuatu yang sedap dan nikmat? Bukankah mati itu sudah terbebas dari segala derita hatin dan derita hidup? Ada kalanya orang ingin mati tetapi tidak mati Tetapi orang yang takut mati bahkan malah dikejar kematian Pada tanah karang di puncak lembah, tampak sesosok bayangan merah sedang berjalan mondar-mandir Sebentar-sebentar kedengaran menghela nafas Mantel warna merah yang tersangkut pada lehernya berkibar-kibar tertiup angin Sehingga tampak tubuhnya yang langsing itu makin tambah gemulai Siapakah dia? Di ujung tanah lapang dekat pada hutan, tampak segunduk kuburan yang baru Sedang batu nisan yang tertulis di situ, berbunyi Tempat peristirahatan yang terakhir dari Dewa Pedangcu Bengko, istri dan putra-putrinya Persembahan, Ang Nio Chu Walaupun saat itu sudah senja hari tetapi sosok bayangan merah itu masih berada di tempat itu Mulutnya berkemak kemik Sebenarnya nasibnya tidak harus berumur pendek, tetapi Tanda petik Malam pun menebarkan kabut hitam Bumi hitam kelam dan gunung-gunung bagaikan gunduk-gunduk raksasa hitam Entah kapan, bayangan merah itu pun lenyap Siapakah dia? Siapakah yang tertanam dalam makam itu? Benarkah Giyok Siulolam Kiong Hau, istri dan kedua putra-puterinya? Dan pada batu nisan itu tertera nama Ang Nio Chu yang mempersembahkan Adakah Ang Nio Chu yang mengubur dan membuatkan batu nisan itu? Mengapa? Apakah hubungan Ang Nio Chu dengan Lem Kiong Hau? Adakah Ang Nio Chu yang membunuh mereka lalu timbul perasaan menyesal dan mengubur jenazah korbannya itu? Ah, sungguh misterius sekali Suatu aliran hawa panas yang menyengat tubuh, telah membuat Chu Ji yang tersadar Ia membuka matu dan ah ternyata dia berada dalam sebuah gua Di dekatnya terdapat setumpuk kayu yang tengah menyala Suatu perapian Asap putih yang mengepul ke atas, membuat puncak langit gua putih Lama baru Chu Ji yang pulih kesadaran pikirannya Apakah tidak mati? Ia mulai heran Tidak, engkau masih hidup Tiba-tiba sebuah suara parau terdengar menyaut Chu Ji yang terkejut dan mengangkat kepala Ia hendak bangkit Jangan bergerak suara parau dari seorang tua itu berseru mencegah Aduh, Chu Ji yang mengerang kesakitan ketika tubuhnya bergerak Ia rubuh kembali Ia keliarkan pandang ke dalam guha itu tetapi tak melihat barang seorang manusia pun Kemana kah orang tua yang bicara tadi? Ia berpikir kemungkinan orang itu tentu berada di ujung sebelah belakang tempat ia berbaring Dan suara itu dipantulkan dapat kumandang dalam guhas sehingga sukar baginya untuk menentukan arahnya Jatuh ke dalam dasar jurang yang begitu curam, tentulah tubuh akan hancur lebur Tetapi ternyata ia masih hidup Benarkah itu? Ia hampir tak percaya pada dirinya sendiri Jiwa manusia memang aneh Kadang lemah tetapi kadang ulet sekali Apakah lociampu yang menolong jiwaku serunya? Bukan, jiwamu memang belum ditakdirkan hilang Engkau jatuh di rumpun rotan mencelat ke atas, baru jatuh ke tanah Jika tidak begitu, meskipun tubuhmu dari besi, tetap akan hancur lebur Saat itu cujiang jelas memperhatikan bahwa orang yang bicara itu berada di belakangnya Tetapi sayang dia tak dapat berputar tubuh Budi kebaikan lociampu menolong jiwaku, pasti takkan ku lupakan seumur hidup Budak, kau hanya karena jodoh saja, mohon tanya siapakah nama lociampu? Ini titik sudah lama aku membuang namaku Panggil saja Kho Tiong Jin Oh, seru cujiang Kho Tiong Jin artinya orang dari lembah Engkau ini bagaimana sih? Peristiwa ngeri yang dialaminya ketika di atas lembah Sejenak terbayang dalam benak cujiang Ia mengerang lalu muntah darah Budak, engkau tak mati itu sudah merupakan kejadian yang ajaib Jangan engkau mengeluarkan kemarahan atau luka dalam tubuhnya akan merekah lagi Dan kalau terjadi begitu, jawa pun tak mampu menolong jiwamu lagi Cujiang mengucurkan air mata campur darah Lama sekali baru dia dapat terbebas dari kedukaan Buyung, siapakah namamu ampu bernama Cujiang? Murid perguruan mana? Dari keluarga sendiri Ayahku bernama Cu Bengko titik Koma Engkau putra dari Dewa Pedang ya Apakah lo ciam pua kenal padanya? Berpuluh tahun yang lalu pernah bertemu satu kali Engkau mengatakan mendiang ayah tadi, apakah dia? Cujiang pejamkan mata Hatinya bergolak-golak Kemudian baru berkata Ayah, ibu dan adik perempuan serta adik laki-laki Terpaksa harus menyingkir ke puncak lembah untuk menghindari musuh Oh, makanya tiap kali aku melihat sosok-sosok bayangan berkelebatan di puncak lembah ini Kiranya keluargamu menjadi tetanggaku Hayo ceritakan lagi Ketika pulang dari berkelana, keluargaku satu rumah semua telah dibunuh mati secara mengerikan Bahkan aku sendiri pun telah dihantam pembunuh itu hingga terlempar ke bawah jurang ini Siapakah musuh itu? Soal itu wampu tak tahu Tapi menghantam engkau jatuh kes ini? Tiga manusia aneh yang tak diketahui namanya Kesaktiannya luar biasa sekali Bagaimana ujuknya? Yang seorang, dahinya tumbuh benjolan daging Yang kedua, wajahnya pucat seperti mayat Dan yang ketiga, bibirnya sumbing sehingga giginya tampak menonjol keluar Mukanya penuh berwo Hah apa senjata mereka tangan kosong Hanya tiga orang saja? Rasanya tentu masih ada lagi tetapi yang muncul hanya tiga orang itu Bukankah perawakannya tinggi besar benar? Rasanya mirip dengan sipet Tianmo Sipet Tianmo cuji yang berteriak kaget Hanya dugaan, tetapi tak mungkin, mengapa? Sudah berpuluh tahun ke-18 muamok dunia itu menghilang dari dunia persilatan Dan menilik umurnya, tak mungkin mereka mempunyai permusuhan dengan orang tuamu Aku bersumpah hendak menuntut balas buyung Jangan bersedih, mungkin Tanda petik Mungkin bagaimana? Tanda petik Kho Tiong Jin atau orang tua dari lembah menghela nafas dan berkata pelahan-lahan Cuji yang, engkau harus tabah untuk menghadapi ketentuan nasib yang menimpa pada dirimu Nasib yang malang Cuji yang tergetar, serunya, nasib malang bagaimana Kho Tiong Jin merenung dan menimang-nimang bagaimana dia harus memberi keterangan kepada anak muda itu Sampai lama baru dia berkata Sungguh suatu nasib yang luar biasa bahwa engkau tak sampai mati Wampuatakan melupakan budi pertolongan lociampua, tukas Cuji yang Cuji yang, dengarkanlah Kini engkau menjadi seorang pemuda cacat Mendengar itu seketika Cuji yang terlongong-longong seperti orang kehilangan semangat Cacat Suatu nasib yang mengerikan, lebih malang dari yang malang Segala harapan dan cita-citanya akan lenyap bagai awan di hembus angin Menuntut balas dan segala macam sumpah, pun akan ikut amblas Tian sungguh tak adil Malah ekat sungguh jahat Mengapa aku tak mati saja serentak dia berteriak kalap Kho Tiong Jin menghela nafas Aku sudah berusaha sekuat tenaga tetapi hanya dapat menyelamatkan jiwamu Tak dapat menolong engkau dari derita cacat Air metu darah bercucuran dari metu Cuji yang, dengan suara beriba-iba ia berseru Loh Ciam Pual, apakah aku masih berharga untuk hidup? Mengapa tidak? Adakah engkau begitu memandang enteng pada jiwamu? Nasibku jauh lebih mengerikan dari engkau tetapi aku tetap bertahan hidup, sahut ku Tiong Jin Tetapi aku sudah cacat, tidakkah lebih baik mati daripada hidup? Ilmu kepandayan masih tetap ada, oh tenagaku masih Ya Lalu bagaimana cacat tubuhku ini? Tidak klututmu sebelah kanan hancur Walaupun dapat ku sambung tetapi sekarang lebih pendek sedikit dari semula Mendengar itu timbulah harapan Cuji yang serunya Apakah hanya cacat begitu? Masih ada lagi Apa? Engkau telah kehilangan wajahmu yang tampan, hai mukaku? Hektometer, wajahmu penuh dengan bekas-bekas noda hitam Tanpa disadari Cuji yang terus merabah air mukanya Memang kini kulit mukanya tidak sehalus yang lalu melainkan terdapat bintik-bintik yang kasar Separoh muka bagian kiri, penuh dengan noda-noda bekas luka Sedang sebagian dari tulang pipi sebelah kanan melesak Hanya kedua matanya yang masih utuh tak kurang suatu apa Tiba-tiba dia tertawa nyaring Nadanya penuh kerawanan dan kehampaan Muka tampan atau buruk, aku tak memikirkan Serunya Bagus, Bu Yung Engkau harus dapat menerima apa saja Penderitaan maupun kegembiraan Barang siapa dapat kuat menerima coba derita yang orang biasanya tak dapat menerima Barulah dia akan menjadi manusia unggul dari manusia lainnya Saat ini aku masih belum dapat bergerak Engkau telah pingsan selama delapan hari delapan malam Tanda petik Hah? Benar, kata Koti Yong Jin Untung aku mengerti sedikit tentang ilmu pengobatan dan beruntung dapat menyembuhkan lukamu Lo ciampu seperti melahirkan aku Sudahlah, jangan membicarakan soal itu Telah ku petik beberapa ramuan daun obat dan ku jadikan pil Setelah minum, besok pagi engkau tentu dapat bangun Sekarang, beristirahatlah dulu, besok kita sambung bicara lagi Plak, sebutir pil melayang jatuh ke samping kepala cuciang Diam-diam cuciang heran Kalau sudah mau menolong dirinya mengapa orang aneh yang menyebut dirinya dengan nama Koti Yong Jin itu tak mau unjuk diri Ia tak mau mengambil pil itu, melainkan bertanya Lo ciampuwa, dapatkah aku melihat wajah lo ciampuwa? Minum obat dulu, jangan bicara yang tak berverguna tetapi aku tetap merasa Engkau curiga? Ah, tidak, lo ciampuwa Hanya ingin mengenangkan wajah penolongku yang budiman itu Tanda petik Lekas minum obat itu dulu Tanda petik Cuciang terpaksa menurut Ia mengambil bungkusan dan membukanya Isinya sepuluh butir pil sebesar buah kelengkeng Sebutir demi sebutir dia terus menelannya Ia tak peduli bagaimana pahit rasanya Buyung, di sisi bantalmu telah tersedia air Cuciang berpaling Memang di sisi bantalnya terdapat semangkuk air Ia pun mengambil dan meminum untuk pengantar pil Beberapa saat kemudian, ia rasakan segumpal hawa panas mulai meluap dari perut terus ke dada Kemudian pelahan-lahan mengalir ke kaki dan lengan Makin lama makin hebat sehingga tubuhnya terasa seperti digodok Keringat pun bercucuran deras seperti hujan Dan terakhir pikirannya mulai limbung, gelap dan tak ingat apa-apa lagi Ketika membuka matu ia tak merasa sakit lagi Tak tahu ia berapa lama telah pingsan tadi Perapian di samping tempat tidurnya pun telah ditambah pula dengan kayu yang baru Asap berkemelut menyesakan nafas Ia mencoba untuk duduk dan ternyata tak apa-apa Tetapi ketika berdiri, tubuhnya agak sempoyongan dan hampir rubuh ke dalam munggun api Saat itu baru dia menghayati betapa penderitaan seorang yang cacat itu Kakinya sebelah kiri bukan saja lebih pendek, pun sukar untuk dijulur turutkan, kaku sekali Betapa sedih hati cuji yang sukar dilukiskan lagi Tetapi hal itu suatu kenyataan Tak mungkin dapat ia tolak Bahwa jatuh dari atas jurang yang sedemikian tinggi Tidak sampai mati memang sudah merupakan suatu kemujijadan Kalau hanya cacat tubuh dan wajahnya, tentu sudah sewajarnya Segera ia alihkan pikirannya Ia ingin melihat siapakah yang telah menolong jiwanya itu Memandang ke muka, ia melihat pintu gua pada jarak lima tombak jauhnya Di sebelah luar gua, berkabut tebal sehingga tak kelihatan apa-apa Memandang ke sebelah dalam gua itu, ternyata di sebelah dalam masih terdapat sebuah gua lagi Ia tak berani sembarangan masuk tetapi lebih dulu ia berseru dengan nada hormat Lociampuwa, bagaimana keadaanmu sekarang ini tiba-tiba terdengar Koti Om Jin menyaut Obat pemberian Lociampuwa memang mustajab sekali Kini aku sudah sembuh Tanda petik Bagus Apa engkau hendak bicara kepadaku? Aku hendak menghadap Lociampuwa Tanda petik Engkau, apa sungguh harus bertemu muka dengan aku? Tanda petik Benar, Lociampuwa Sudah lebih dari sepuluh tahun lamanya aku tak pernah melihat wajah manusia lain Tanda petik Aku hendak mengaturkan terima kasih yang setulus hati kehadapan Lociampuwa Sampai beberapa jenak tak terdengar suara apa-apa dari Koti Om Jin Rupanya dia tengah merenung Baiklah, akhirnya ia berkata Kululuskan engkau melihat wajahku Mungkin ada manfaatnya bagaimu Masuklah Berdebar-debar cuji yang ketika dengan langkah yang terseok-seok masuk ke gua bagian dalam Gua itu diterangi dengan penerangan yang redup Pertama yang dilihatnya, ialah sebuah meja dan sebuah kursi terbuat dari pokok kayu yang dibelah Bentuknya kasar Di atas meja buatan Koti Om Jin itu penuh dengan buah-buahan Bahan makanan yang menjadi ransum orang itu Di sebelah dalam tampak sebuah tempat tidur yang beralas tumpukan rumput kering Dan ketika pandang matu cuji yang berkeliar lebih lanjut Hai Menjeritlah mulut pemuda itu dengan serentak Dia gemetar Jantungnya serasa copot benar-benar Dia tak menyangga sama sekali Bahwa perwujudan dari Koti Om Jin itu sedemikian rupa Di atas tempat tidur yang berada di dinding gua Duduklah seorang makhluk yang aneh Tubuhnya penuh dengan bulu, kumis dan jenggotnya melingkar-lingkar lebat Matanya hanya satu dan memancarkan sinar yang berapi-api Pakaiannya compang-camping, hampir tidak menyerupai pakaian lagi Bagian bawah dari pakaiannya amblong karena kedua kakinya hilang Koti Om Jin tertawa gelak-gelak Buyung, engkau masih jauh lebih baik dari diriku, bukan? Sesaat cuji yang tersadar akan dirinya buru-buru ia berlutut dan mengaturkan hormat Harap lociampu memaafkan karena wampu kurang tata Bangun dan duduklah di kursi Setelah memberi hormat lagi barulah cuji yang duduk di kursi yang terbuat dan belahan pokok pohon Sesaat tak taulah bagaimana ia hendak bicara Makanlah buah-buahan itu untuk pengisi perut, seru Koti Om Jin pula Seperti diingatkan, cuji yang baru teringat bahwa perutnya memang lapar sehingga pandang matanya berbinar-binar Tanpa sungkan lagi ia terus mengambil dan memakannya Di antaranya terdapat buah yang sebenar manggok Ketika digigit, mengucurkan air yang banyak dan manis Ia belum pernah makan buah semacam itu Lociampua, buah apakah ini? Namanya buah tasusu, dapat menambah tenaga Jarang terdapat dalam dunia Tetapi di dasar lembah ini banyak sekali Buah tasusu? Ya, kata Koti Om Jin, selama pingsan delapan hari delapan malam Hanya dengan sari air buah itu, dengan cepat engkau dapat pulih lagi tenagamu Oh, bagaimana kesanmu setelah melihat wajahku ini? Lociampua tentu menderita suatu peristiwa yang amat menyedihkan sekali Koti Om Jin menengadahkan kepala dan tertawa gelak-gelak Musibah yang menimpa diriku itu tak kalah mengerikan Dari penderitaanmu Maukah lociampua menceritakan kepadaku? Ah, hidupku yang sekarang ini sudah habis Tak perlu kuuraikan peristiwa itu Keduanya lalu diam Hanya dalam hati masing-masing yang masih bicara Setelah makan tiga biji buah tasusu Rasa panas pada tubuh cuci yang hilang Semangatnya mulai agak segar lagi Tetapi apabila teringat akan peristiwa yang menimpa dirinya Ia hendak menangis tetapi air matanya sudah kering Lebih dulu Koti Om Jin yang memecah keheningan suasana Katanya Buyung, besok pagi-pagi, keluarlah hengkau dari lembah Tergetar hati cuci yang seketika Pertama, berat rasanya atas budi pertolongan orang tua itu Dan kedua, ia merasa kasihan sekali atas nasib yang diderita Koti Om Jin Dan lociampua sendiri Akan layu bersama rumput-rumput di sini Aku akan menemani lociampua di sini sampai akhir hayat lociampua Ha, 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 Koti Om Jin tertawa Nak, kesungguhan hatimu memang mengesankan Tetapi aku sudah tak mempunyai selera lagi terhadap manusia hidup Hanya Tanda petik Hanya apa, lociampua? Masih mempunyai sebuah keinginan yang belum terlaksana Tetapi keinginan itu juga sukar untuk dilaksanakan Tetapi titik-tetapi titik-ah, perasaanku sudah mati Jiwaku masih hidup Belum dapat meninggalkan ragaku yang sudah tak keruan ini Apa boleh buat? Sebuti rair mata menitik dari ujung pelupuk orang tua itu Dapatkah aku membantu lociampua? Tanya cuci yang Dengan sungguh-sungguh Tidak Mengapa lociampua harus menderita sendiri? Nasib menentukan begitu Tidak mau menderita lalu mau apa? Bukankah tadi lociampua mengatakan Masih mempunyai suatu masalah yang belum terselesaikan Sampai pada saat itu Tidak selesai pun sudah selesai sendiri Silahkan lociampua memberi pesan kepadaku Agar aku dapat membantu untuk menyelesaikannya Tak usah Dengan sungguh hati aku Tetapi aku tak mau menerima budimu Mengapa lociampua memiliki pikiran begitu? Memang wataku tak senang menerima budi orang Jika begitu aku yang telah menerima pertolongan lociampua Akan tak punya kesempatan lagi untuk membalas budi lociampua itu? Nak, bersiap-siaplah besok engkau akan tinggalkan tempat ini Jika lociampua tak memberi kesempatan kepadaku untuk membalas budi Seumur hidup aku pasti menderita hatin Nak, kesungguhan hatimu itu sudah lebih dari cukup Koma Cujang jatuhkan diri berlutut seraya berkata dengan Tegang Apabila lociampua tak mau meluluskan Aku pun takkan berbangkit Butir air mata yang tertahan di ujung pelupuk Kotiong Jin akhirnya menitik keluar juga Bangunlah, serunya Lociampua meluluskan Ah, nak, kululuskan engkau Tetapi aku masih meminta kepadamu agar jangan menganggap itu sebagai batas budi kepadaku Ikutilah garis takdir, berhasil atau gagal tak usah engkau hiraukan Baiklah Lociampua koma kata cuci yang seraya berbangkit dan duduk di kursi pula Matthew yang tinggal sebuah dari kotiong Jin tampak berkaca-kaca memancar sinar sedih dan marah Beberapa saat kemudian baru dia berkata Aku hendak minta kepadamu melakukan sebuah hal Harap lociampua segera memberitahu Kata cuci yang Dengan sigap Agaknya tegang sekali hati orang tua itu sehingga napasnya tersengal-sengal Setelah menenangkan diri beberapa saat Ia berkata Soal ini merupakan soal yang terkandung dalam hatiku Karena soal itulah maka aku tetap bertahan hidup walaupun sudah bukan layak disebut manusia lagi Wampua akan ingat dengan sungguh-sungguh Tahukah engkau apa sebab aku sampai menjadi cacat begini rupa Mohon lociampua suka memberitahu Aku dicelakai oleh seorang sahabat yang dekat hubungannya dengan aku Sahabat yang paling dekat Benar Seorang kawan akrab yang pura-pura bersikap taat dan baik Siapa? Sebun Ong yang bergelar bulim senghut Cuci yang melonjak kaget Bulim senghut atau Buddha hidup dunia persilatan Sebun Ong termasyur dalam dunia persilatan Di kalangan aliran pek tu, putih Dia termasuk tokoh yang terkemuka Tokoh itu seorang penegak keadilan Menjunjung kebenaran dan pembasmi kejahatan Semasa hidupnya Mendiang ayah Cuci yang pernah memuji tokoh itu Tetapi tadi Koti Ong Jin menyebutnya sebagai kawannya yang akrab dan mencelakai dirinya Cuci yang benar-benar heran Lociampua mengatakan sebun Ong yang menegas pula Engkau tak percaya? Bukan tak percaya, melainkan terpengaruh oleh namanya yang termasyur Memang namanya terkenal sebagai tokoh yang baik Itulah mengapa ku katakan dia seorang manusia jahat yang pura-pura bersikap baik Apakah Lociampua kenal baik sekali dengan dia ya? Jika demikian tentulah Lociampua juga seorang tokoh yang termasyur dalam dunia persilatan Ah, tak perlu dikata lagi Engkau bantu aku mencarikan seseorang Siapa? Tiba-tiba nada suara Koti Ong Jin berubah bengis sekali Serunya Hoho Utyohanghui Ratu Kembang Tiohanghui Hektometer Wanita cantik nomor satu dalam dunia persilatan itu benar Dia mempunyai dendam permusuhan dengan Lociampua Dia adalah istriku Jika begitu, seru Cuci yang dengan nada tergetar Lociampua ini tentulah tokoh pendekar besar dari Tionggo Ancu Katong Yang pernah menggetarkan dunia persilatan pada beberapa puluh tahun yang lampau Benar Engkau tak kecewa sebagai putra dari Dewa Pedang Pengetahuanmu luas benar Hati Cuci yang tegang sekali Ia tak menyangka bahwa seorang pendekar besar bakal menderita nasib begitu mengenaskan Lociampua hendak mencari Tiociampua Jangan menyebutnya Ciampua Wanita itu tak layak mendapat kehormatan disebut Ciampua teriak Koti Ong Jin dengan bengis Cuci yang terkesiap Aku tak mengerti persoalannya Metuko Tiong Jin bersinar tajam Memancarkan dendam yang menyala-nyala Dengan mengerut geraham dia berkata pula Dengarkan 18 tahun yang lalu Aku dan Sebun Ong bersama-sama menemui seorang gadis Tetapi akhirnya gadis itu memilih aku Setelah itu aku pun hentikan petualanganku dalam dunia persilatan Aku menikah dan menuntut penghidupan yang tenang Sebun Ong masih bersikap baik Tampaknya dia tak sakit hati dan hubungan kita masih seperti sedia kalah dan aku pun tak mengandung kecurigaan apa-apa kepadanya Bahkan aku memuji peribadinya Apakah gadis itu bukan ratu kembang Tio Hang Hwi karena tak dapat menahan diri? Cu Jiang pun menyeletuk Ya, memang dia Tahun kedua dari pernikahanku Dia telah melahirkan seorang bayi perempuan yang ku cintai bagaikan mutiara Ah, desuh Cu Jiang Tahun ketiga Anak perempuanku itu genap berusia setahun Ketika itu aku sedang mencari daun obat ke pegunungan Tak ku sangka-sangka Sebun Ong menyusul Dengan terus terang dia mengaku bahwa dia tak dapat melupakan rasa cintanya terhadap Tio Hang Hwi Dan bahkan dia pun mengaku bahwa dia telah melakukan perbuatan terlarang dengan Tio Hang Hwi Apakah lo Jiang pun percaya? Sudah tentu tidak percaya Tetapi dia dapat mengunjukkan bukti Bukti? Benar Sebuah bungkusan hopau, kantong uang, yang selalu berada di tubuh wanita hina itu Sebun Ong menerangkan bahwa Tio Hang Hwi tak senang pada diriku karena aku tak suka bercumbu rayu Tidak mempunyai selera untuk mengadakan hubungan kelamin Hanya mencurahkan waktu dan perhatian untuk belajar silat Memang benar, aku memang begitu dan terpaksa mau tak mau harus percaya keterangannya Lalu, sebun Ong mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalannya yang tak terhingga karena telah berbuat yang hina, menghianati kawan sendiri Dia minta supaya aku membunuhnya Oh, tanda petik Saat itu tergerak hatiku Aku menghela nafas dan mengatakan bahwa memang nasibku yang jelek Aku akan mengasingkan diri jauh dari dunia keramaian Lalu, ah, tak kusangka sama sekali bahwa sebun Ong itu seorang binatang yang berjiwa manusia Seorang manusia yang berhati binatang Pada saat aku tak berferjaga-jaga, tiba-tiba dia menyerang aku Setelah aku rubuh, dengan buah sia Menghancurkan sebelah mataku Karena dia menyerang cepat dan dasyat, aku tak sempat membalas Kepandainya memang lebih tinggi dari aku Apalagi dia menggunakan pedang memapas kedua kakiku Lalu menendang tubuhku ke dalam jurang ini Jahanam teriak cuji yang serentak Kotiong Jin mengertak gigi Adalah karena belum ditakdirkan mati Tubuhku tersangkut pada gerumbul rotan sehingga tubuhku tak hancur Dan ternyata tumbuh-tumbuhan dalam dasar jurang ini merupakan daun-daun obat yang mujarab sehingga selamatlah jiwaku Begitulah kisah hidupku mengapa aku berada di sini Bukankah lociampu suruh aku mencari Tio Hang Hwi Titik Dia adalah biang keladinya Bunuhlah dia Baik, aku tentu akan melakukan pesan lociampu Masih ada sebuah lagi Apabila bertemu dengan anak Perempuanku, lindungilah dirinya Kini dia tentu sudah berumur 17 tahun Semua pesan lociampu pasti akan kulakukan Tanda petik Ah sekarang aku baru dapat mati dengan meram Ini memang kehendak yang kuasa Di dasar jurang yang begini dalam Ternyata engkau datang Apa yang semula tak pernah kuharapkan Kini ternyata akan terlaksana Sebaiknya lociampu tinggalkan tempat ini nanti akan kuusahakan tempat tinggal yang sesuai Untuk lociampu Begitu pula setelah bertemu dengan putri lociampu Tentu akan kuajak datang agar merawat lociampu Tidak, buyung, aku tak mau bertemu muka dengan manusia lain lagi Termasuk putri lociampu kenapa? Aku tak mau menyiksa batinnya Tetapi walaupun lociampu cacat Semangat lociampu masih penuh Kho Tiong Jin tertawa hambar Batin dan raga telah wancur Hanya mengandalkan obat Memang obat dapat menolong jiwa Tetapi tidak dapat menyambung umur Aku pernah belajar soal ilmu obat-obatan Maka tahu jelas tentang hal itu Mendengar itu berlinang-linanglah air mata cuciang Jika lociampu menginginkan begitu Tanda petik Sudahlah, jangan banyak omong Tubuhku sudah tak utuh dan hatiku ingin sekali Agar wanita hina itu mati Baru aku dapat mati dengan meram Tetapi baik atau buruk Anak itu dia yang melahirkan Cinta ayah kepada anak dan cinta ibu kepada anak Sama-sama Bagaimana aku dapat bertemu muka dengan anak perempuanku itu? Mendengar itu barulah cuci yang tahu alasan yang sebenarnya dari Kho Tiong Jin Sebagai seorang pemuda yang cerdas Cepatlah cuci yang dapat menyadari hal itu Dia tak mau memaksakan hal-hal yang tak diinginkan orang tua itu Diam-diam ia memutuskan Kelak apabila berhasil menemukan putri Kho Tiong Jin Dia akan mengajaknya berunding lagi Siapa nama putri lociampu itu tanyanya? Waktu kecil ku beri nama Beng Cu Tetapi dia ikut ibunya yang hina Namanya tentu berganti Lalu kira bagaimana aku dapat mengenalinya? Apabila bertemu dengan wanita yang cabul Tentu dapat diketahuinya Baik Tanda petik Dua buah benda ini akan ku berikan kepadamu Kata Kho Tiong Jin Lalu mengambil sebuah kantong uang Dan sebuah kantong kecil Diberikan kepada Cu Jiang Kantong uang ini adalah 15 tahun yang lalu dibawa sebunong sebagai bukti tentang penyelewengan Tio Hang Hwi Untung sampai sekarang masih kusimpan Apabila bertemu dengan perempuan hinap Tio Hang Hwi itu Serahkanlah kantong itu Tak perlu engkau turun tangan titik Koma Tak perlu turun tangan ulang cuji yang heran Dalam kantong uang itu berisi benda yang amat beracun sekali Barang siapa menyentuhnya tentu mati Di dunia tak ada obatnya lagi Racun itu hasil buatanku selama bersusah payah mempelajari sampai 10 tahun Ingat, jangan sekalikah engkau membuka kantong itu Gemetar cuji yang mendengar pesan itu Di dalamnya berisi racun ganas Dengan begitu sama artinya akulah yang turun tangan membunuhnya sendiri Dan kantong kecil ini Apabila bertemu dengan anak perempuanku Serahkan kantong kecil itu Katakan, di dalamnya terdapat pesanku Titik Cu Jiang menyambuti dengan kedua tangan Ia masih ngeri membayangkan kantong uang itu Juga kantong kecil Jangan engkau buka Kecuali anak perempuanku Jangan sampai kantong kecil itu jatuh ke tangan orang lain Baik, aku ingat semua pesan lociampu Nak, apakah permintaanku itu terlalu berlebihan? Ah, mengapa lociampu mengatakan begitu? Cepat-cepat cuji yang berseru Jiwaku ini adalah lociampu yang memberi Soal begini saja tentu tak berarti bagiku Beristirahatlah di gua luar Hari segera terang tanah dan engkau dapat keluar dari jurang ini Apakah terdapat jalan yang tembus keluar? Ada Ku ketemukan jalan itu setahun yang lalu ketika aku mencari daun obat Menuruni jurang ini kira-kira lima li jauhnya Akan tiba di sebuah aliran air yang melintas gunung Karena saat ini sedang musim kering Airnya tentu juga kering dan dapat digunakan orang untuk melintasi gunung Oh, pergilah Serentak cuji yang mengaturkan hormat yang penuh hirmat dan haru Kemudian ia menuju ke gua luar Api unggun hanya tinggal sedikit Dia menambah kayu bakar lalu duduk bersandar pada dinding gua Pikirannya pun mulai melalu lalang memikirkan berbagai peristiwa Musuh yang membunuh ayah bunda, adik lelaki dan adik perempuannya Dan terutama jenazah ibunya yang telanjang Benar-benar meledakan dadanya Ia ingin menangis, meraung, menjerit dan ngamuk agar dapat melampiaskan dendam hatinya Diamuk dendam kemarahan itu, ia tak dapat tidur Ia mencabuti rambut kepalanya segenggam demi segenggam dilemparnya dalam api yang menyala Dengan perbuatan itu agaknya ia dapat meredakan kedukaan dan dendam hatinya Tetesan darah mengucur turun dari mukanya tetapi dia tak merasakannya Api di perapian pun padam Angin berhembus dingin dari luar, menyusup ke dalam gua Namun dia tetap duduk bersandar pada dinding gua sedikit pun tak bergerak Sekonyong-konyong sesosok bayangan hitam, menerjang masuk dari luar gua Cuji yang terbelalak kaget dan cepat tayunkan tangannya Jangan tiba-tiba terdengar suara bentakan dan nada suaranya adalah nada Kotiong Jin Mendengar itu cepat Cuji yang menghentikan tangannya Memandang dengan teliti gunduk bayangan hitam itu, ia baru mengetahui kalau seekor kera besar yang membawa buah-buahan Kera itu menyeringaikan mulut, memperlihatkan giginya yang tajam dan memandang Cuji yang dengan marah Saat itu Kotiong Jin sudah melayang ke samping Cuji yang lalu menggapaikan tangannya Toa Hek kemarilah, ini tawan sendiri Rupanya kera besar itu mengerti bahasa manusia Dengan langkah pelahan-lahan ia berdiri di hadapan Kotiong Jin Beberapa jenak memandang tajam kepada Cuji yang lalu melangkah masuk ke gua dalam Itulah kera hitam yang kupelihara, kata Kotiong Jin sifatnya yang buas masih belum hilang sama sekali Dia memiliki tenaga yang kuat sekali Jago silat yang tidak tinggi kepandainya tentu sukar mendekatinya Dia mempunyai rasa setia kepada tuannya Cuji yang mengangguk Setelah beberapa kali memandang keluar gua, Kotiong Jin berkata pula Nak, sekarang engkau boleh berangkat Berat rasa hati Cuji yang untuk berpisah dengan orang tua yang bernasib malang itu Walaupun hanya berkumpul dalam waktu yang singkat Tetapi ia menganggap orang tua itu sebagai seorang ciampu yang baik budi Juga ia merasa kasihan serta simpati atas keadaan diderita olehnya Seorang yang pernah harum namanya dalam dunia Cuji yang tak pernah melupakan budi pertolongan Kotiong Jin yang telah menyelamatkan jiwanya dari kematian Tahu bahwa saat itu ia akan berpisah Cuji yang tak dapat berkata apa-apa Hanya wajahnya amat berduka dan air matanya berlinang-linang Kotiong Jin tertawa gelak-gelak Nak, perjalanan hidupmu masih panjang Penuh dengan kepahitan dan derita Engkau harus berlatih meneguhkan batinmu Air mata Cuji yang bercucuran ras Terima kasih lo ciampuan, katanya dengan suara parau di cengkam keharuan Bagaimana rencanamu setelah keluar dari lembah ini mencari jejak musuh? Dengan kepandayan yang engkau miliki sekarang ini Kotiong Jin menegas Semangat Cuji yang segera menurun Memang ia menyadari bahwa dengan kepandayannya saat itu Tak mungkin dia hendak melakukan pembalasan Ibarat hanya seperti telur beradu dengan ujung tanduk Sedang mendiang ayahnya yang begitu sakti pun Akhirnya dapat dicelakai orang Apalagi dirinya yang terpaut jauh sekali dari ayahnya Cuji yang menundukan kepala Kotiong Jin bergeliat dan menepuk bahu anak muda itu Serunya Nak, jangan putus asa Manusia wajib berusaha Adalah karena aku merasa kepandayan ku masih kalah dengan mendiang ayahmu Maka aku tak dapat membantu apa-apa kepadamu Tetapi aku hendak mengaturkan sebuah katana sehat padamu untuk melakukan pembalasan Sampai tiga tahun pun belum terlambat Karilah seorang guru kenamaan untuk belajar ilmu silat yang lebih tinggi Barulah nanti engkau lakukan pembalasan itu Tetapi guru yang Sakti itu memang sukar ditemukan Kesemuanya itu tergantung pada jodoh dan rejekimu Cuji yang mengangguk dalam-dalam Akanku ukir dalam sanubariku semua pesan lociampul Jika mendiang ayahmu yang begitu sakti dalam ilmu pedang dapat dicelakai musuh Jelas bahwa musuhmu itu tentu bukan tokoh sembarangan Engkau harus berhati-hati Jangan sampai mengalami kehancuran yang sia-sia Tanda petik Baik Walaupun tiada hubungan dengan mendiang ayahmu Tetapi aku sekaum dengan dia Dan aku mengagumi peribadinya Ayahmu mengalami bencana dan aku mendapat musibah begini Bukan disebabkan karena Perjuangan kami membela kebenaran dan keadilan Tetapi memang karena suatu peristiwa yang menyedihkan sekali Aku kurang jelas akan maksud lociampual Kata Cuji yang Sewaktu masih hidup Pernahkah ayahmu menceritakan tentang musuhnya? Tak pernah Jika begitu Tentu sukareng kau melakukan penyelidikan Pada waktu itu aku melihat beberapa hal yang dapatku jadikan pegangan untuk mencari jejak si pembunuh Pada saat itu ku temukan dua buah kutungan jari Sebuah lengan Dengan bukti itulah akan ku cari musuh itu Tanda petik Oh Dan masih ada lagi Apa? Tanda petik Orang gedung hitam ketika menyelidiki asal-usul diriku Pernah berusaha menekan aku supaya memberitahukan tempat ayahku Itulah sebabnya maka keras dugaanku bahwa orang gedung hitam lah yang melakukan pembunuhan itu Gedung hitam? Aku tak pernah mendengar nama itu Gerombolan gedung hitam mengacau dunia Persilatan, kemungkinan terjadi pada waktu lociampu mendapat musibah Ya, mungkin begitu Bagaimana gerombolan itu begitu muncul mereka melakukan pembunuhan besar Besaran di kalangan kaum persilatan, seluruh dunia Persilatan di Tionggoan diancam oleh bayang-bayang kecemasan dan kegelisahan Siapakah pemimpin mereka tak seorang pun yang tahu Oh, dunia persilatan memang banyak sekali urusannya Aliran Cheng Pei dan Xia Pei, timbul tenggelam silih berganti Demikian kehidupan dunia persilatan dari masa ke masa Tetapi ada sebuah dalih yang menjadi kenyataan bahwa kejahatan itu akhirnya harus menyerah pada kebaikan Golongan Xia Pei tentu kalah dengan golongan Cheng Pei Benar Nak, engkau memiliki kecerdasan dan bakat yang bagus sekali Mungkin dalam dunia persilatan jarang terdapat orang yang bertulang sebagus engkau Sayang engkau menderita musibah sedemikian menyedihkan, sebelah kakimu cacat Hal itu mungkin akan mempengaruhi kemajuan dari latihan ilmu silatmu Tetapi jangan kecewa Semua itu sudah digariskan tian Jangan putus asa dan teruskanlah usahamu dengan hati lapang Baik, lociampu Nah, sekarang engkau boleh berangkat Dengan rasa yang berat, cuci yang berbangkit lalu memberi hormat Selamat tinggal, lociampu Mudah-mudahan kita akan lekas berjumpa kembali Ya, ya, mudah-mudahan aku masih hidup sampai waktu itu Pergilah Tanda petik Harap lociampu baik-baik menjaga diri Tanda petik Dan lagi Oh, apakah lociampu hendak memberi pesan lagi dua buah hal yang perlu ku pesan kepadamu Pertama Sembunyikan dirimu jangan engkau mengatakan asal Usulmu Demi menjaga tindakan musuh yang hendak membasmi seluruh keluargamu Kedua, apabila tian mengawalkan harapanku dan engkau berhasil menemukan anak perempuanku itu Jangan mengatakan kalau aku masih hidup Katakan saja aku sudah berada di alam baka Dalam mengatakan ucapan yang terakhir itu Suara Kho Tiong Jin agak sembar Air matanya pun berlinang-linang Cuci yang pun ikut terharus sekali Akan kuingat semua pesan lociampu itu Ia terus berbangkit Memandang sejenak kepada Kho Tiong Jin lalu dengan langkah tertatih-tatih Ia melangkah keluar Suasana di luar guha masih gelap tertutup kabut pagi sehingga ia tak dapat melihat jelas keadaan di sekeliling Cuci yang menuruni lembah Dicobanya untuk menggunakan ilmu meringankan tubuh Tetapi karena kakinya cacat Ia tak leluasa berlari Dengan tertatih-tatih dia berlari Hanya lebih cepat sedikit dari orang biasa Teringat akan keadaan itu Kemarahannya memuncak lagi Dengan susah payah barulah ia berhasil keluar dari barisan karang tajam Dan tiba di saluran air seperti yang dikatakan Kho Tiong Jin Saluran air itu terletak di bawah batu karang Berasal dari sebuah gua Karena musim panas, saluran air itu pun hanya sedikit airnya Kalau musim hujan, tentu tak mungkin Orang dapat menggunakannya untuk berjalan menembus gua Cuci yang segera merangkak masuk ke dalam terowongan gua itu Sekonyong-konyong ia berteriak kaget sekali Dia terlongong-longong di tepi kubangan air yang merupakan sebuah telaga kecil Di permukaan air ia melihat sesosok bayangan yang mengerikan sekali Rambut terurai kusut, wajahnya penuh dengan noda hitam Pakaian compang-camping penuh berlumuran bintik-bintik percikan darah Siapapun tentu akan ketakutan apabila melihat bayangan itu Cuci yang tenangkan semangatnya Memandang keempat penjuru Tetapi tak tampak barang seorang manusia lainnya Kembali memandang ke permukaan air Ia masih melihat bayangan yang mengerikan itu Tiba-tiba ia tersadar dan serentak lemas lunglailah kakinya Ia terkulai duduk di tanah lalu ia berteriak kalap Inilah aku Ya, aku sendiri, Cuci yang Habis berteriak kalang kabut, ia tertawa seram Nadanya penuh dendam dan kedukaan Air matanya bercucuran Untuk pertama kali di permukaan air itu Ia dapat melihat rumen mukanya Dan raut mukanya itu ternyata jauh lebih mengerikan dari apa yang dibayangkan Adakah manusia seperti diriku sekarang ini layak bertemu muka dengan orang? Ia bertanya dan bertanya pada dirinya sendiri Sebagai jawaban, meluaplah dendam kebenciannya Seluruh pikiran, semangat dan raganya terbakar hangus oleh dendam kesumat Dia tak suka kepada segala apa di dunia ini lagi Dia benci pada dunia Dendam kesumat telah menghancur leburkan hati nuraninya Dendam kesumat, seolah telah menyebabkan jiwanya meninggalkan raga Dendam kesumat telah membuat dirinya menjadi manusia yang berubah wataknya Ia merasa langit telah berubah, bumi berganti dan dirinya pun juga berubah Cujiang yang sekarang, bukan cujiang yang dulu lagi Ia meratap dan memeringas Akhirnya ia bangkit, meraung-raung seperti seekor binatang buas Dan dengan langkah terhuyung-huyung ia melintasi terowongan itu Menurutkan aliran air Beberapa tombak jauhnya, keadaannya gelap sekali sehingga tak dapat melihat tangannya sendiri Namun ia tetap kalap Dengan jatuh bangun ia terus lari Tubuh cujiang berlumuran darah akibat terbentur dengan dinding terowongan gunung Tetapi dia telah mati rasa Dia tak memikirkan rasa sakit lagi Hanya lari, ya, lari terus sejauh kakinya masih kuat Tiba-tiba di sebelah muka merekah penerangan Ternyata telah tiba di sebuah lorong atau jalanan lembah Karena kehabisan tenaga dia jatuh di saluran air Napasnya tersengal-sengal keras Hampa Hampa di luar, hampa di dalam Pikirannya sehampa langit yang luas Tak lama kemudian Seng Surya mulai memancarkan sinarnya ke penjuru lembah Awam pun berarak-arak di puncak lembah Tanpa terasa karena merendam diri di saluran air Noda darah pada lukanya tercuci bersih, tetapi sebagai gantinya Luka itu pun memberinya rasa sakit Dan rasa sakit itu pelahan-lahan menyadarkan pikirannya lagi Dia segera meninggalkan saluran air Sinar mentari pagi menghangatkan pula tubuhnya Pelahan-lahan semangatnya pun segar kembali Peristiwa berdarah dalam rumah tangganya kembali terlintas dalam benaknya Paman Liok, si Onghi yang anak perempuan satu-satunya dari Paman Liok Bibi Liok, ayahnya, mamah, adik perempuan Mereka telah dibunuh secara kejam oleh musuhnya Darah mereka telah menumpah Darah mereka hanya tinggal dalam dirinya Dia adalah satu-satunya darah mereka yang masih hidup Jika dia mati, habislah semuanya Tidak! Aku tak boleh mati jika aku mati Dendam darah itu pasti tak dapatku balas, kata hatinya Dan bulatlah sudah keputusannya Dia harus hidup untuk menuntut balas atas kematian kedua orang tua Adiknya dan kedua bujang Liok serta anaknya itu Setelah semangat hidupnya bangkit Dia segera menuju ke arah yang dikehendakinya Sejam kemudian tibalah dia di tempat Pondok Paman Liok Memandang Pondok di tengah hutan belantara yang sunyi senyap itu Dia menghela nafas Ah, yang mati, sudah mati Tetapi yang hidup ini Dia melangkah masuk ke dalam Pondok Di hadapan abu ketiga anak beranak itu dia tegak berdoa Setelah itu ia Segera melintasi hutan dan menuju ke tempat tinggal ayah bundanya Pondok dan segala isi rumah masih sama seperti beberapa hari yang lalu Hanya ia terkejut ketika melihat sebuah makam Segera ia menghampiri makam itu Hai, siapakah yang membuat makam ini? Ang Nio Chu ia berteriak kaget setelah membaca tulisan pada batu nisan itu Mengapa Ang Nio Chu datang kemari? Dan mengapa dia mendirikan makamu untuk ayah bundaku keheranan Chu Yang makin menjadi-jadi Ang Nio Chu, memok wanita yang membunuh jiwa manusia Seperti membunuh nyamuk Mengapa mau mendirikan makamu untuk ayah bunda Chu Jiang Aneh benar-benar aneh Chu Jiang tertegun dalam kehilangan faham Ketika melintasi hutan dan melihat pertandaan dari Ang Nio Chu Ia segera mendengar suara memok wanita itu mengancam hendak membunuhnya Tetapi tiba-tiba wanita itu merubah keputusannya Adakah Ang Nio Chu memang mengikuti jejaknya hingga tiba di situ? Jika benar, apakah dia mengetahui tentang peristiwa yang terjadi di sini? Chu Jiang benar-benar bingung Dia berlutut dan menelungkupi makam Ketika tersadar, matahari sudah terbenam Malam itu dia tidur di makam orang tuanya Keesokan harinya, ia berlutut pula di depan nisan makam dan berdoa Ayah, mah, adikku berdua Aku bersumpah akan membalaskan dendam berdarah ini Sejak saat ini aku tak mau mengucurkan air matelagi Habis bersembahyang, dia berbangkit Tak berapa jauh dari tempatnya, ia melihat sebatang pedang yang kutung berkilau-kilauan tertimpa sinar matahari Dikenalinya pedang itu adalah milik ayahnya Dihampirinya pedang itu lalu dibungkusnya dengan robekan lengan baju dan disimpannya dalam dada bajunya Pedangnya sendiri tiga hari yang lalu telah hilang ketika dia ditendang jatuh ke dasar jurang oleh ketiga makhluk aneh itu Setelah itu ia kembali berlutut di depan makam dan mengaturkan hormat yang penghabisan kali Kemudian ia berbangkit dan menuju ke pondok kediamannya Dia mencari lemari untuk berganti pakaian Dengan mengenakan pakaian dari kain kasar dan caping, kini dia berubah menjadi seorang manusia baru Orang tentu tak kenal lagi bahwa dia adalah Chu Jiang, putra dari dewa pedang Chu Bengko yang termasyur Selesai berpakaian ia mengambil cermin Ah, ternyata dia sendiri pun tak kenal dengan dirinya yang baru itu Dia tak mau bersedih lagi Yang ada dalam hatinya hanyalah dendam kesumat Dia telah bersumpah di hadapan makam kedua ayah bundanya bahwa sejak saat itu dia tak mau mengucurkan air mata lagi Setelah mengemasi bekal yang perlu, dia segera tinggalkan rumah yang penuh kenangan pahit itu Racun yang tersimpan dalam kantong pemberian Ko Tiong Jin memberi peringatan kepadanya Bahwa untuk membalas dendam, tak mungkin dengan mengandalkan ilmu kepandayan tetapi harus dengan akal Tak peduli apapun caranya yang penting dendam itu cepat terhimpas Soal mencari guru sakti dan berguru menuntut ilmu kepandayan yang sakti Memang hanya tergantung dari jodoh tetapi tak dapat diharapkan dengan pasti Kemana kah dia harus mencari guru sakti? Dan sampai berapa tinggi kah ukuran ilmu silat yang sakti itu? Jika musuhnya itu benar pemimpin gedung hitam, siapakah tokoh dalam dunia persilatan yang mampu melebih kesaktiannya? Karena jika ada tokoh yang lebih unggul dari pemimpin gerombolan gedung hitam, tak mungkin gerombolan gedung hitam dapat meraja lelah dalam dunia persilatan Demikian untuk belajar silat hingga mencapai tataran yang tinggi, bukan suatu pekerjaan yang dapat dilakukan dalam setahun dua tahun, tetapi harus bertahun-tahun bahkan belasan tahun Lalu kapankah dendam itu akan dapat terbalas? Akhirnya tibalah cuci yang di sebuah kota kecil Dia agak takut Dia khawatir orang akan takut melihat wajahnya Pun juga hal itu dapat mengundang peristiwa-peristiwa yang sangat tak diharapkan Tetapi dia tak dapat terus-menerus mengasingkan diri dan tak mau bertemu orang Untuk membalas sakit hati ia harus melakukan penyelidikan dan hal itu berarti bahwa ia harus bertemu dan bergaul dengan orang Akhirnya ia keraskan hati dan berjalan tertatih-tatih ke arah kota itu Hai, tiba-tiba seorang perempuan menjerit, menutupi muka dan lari ketakutan ketika melihat wajah cuci yang Cuci yang hentikan langkah Betapa sedih rasa hatinya saat itu, sukar dilukiskan dengan kata-kata Dulu setiap matu gadis tentu akan berusaha untuk selalu memandangnya Tetapi kini mereka tentu akan membuang muka Dendam kesumat makin tebal dalam sanubarinya Beberapa waktu kemudian baru ia timbul keberaniannya untuk melanjutkan masuk ke dalam kota Sepanjang jalan banyak orang yang menjerit dan berteriak kaget Ada yang menghindar, ada pula yang mengikuti untuk melihatnya lebih jelas Bahkan anak-anak yang nakal melemparinya batu Ingin sekali dia membunuh mereka Tetapi mereka rakyat yang tak berdosa dan dia pun tak mungkin dapat membunuh habis mereka Maka ditekannya perasaannya Dengan sabar ia berjalan Pada saat ia masuk yang pertama kali ke dalam sebuah rumah makan Jongo segera deliki matu dan membentaknya Hai, berhenti mau apa engkau? Darah cuci yang meluap Namun dengan mengertek gigi ia balas bertanya Apa perlunya kalian membuka pintu? Di sini rumah makan, sudah tentu kami menjual makanan dan minuman Kalau begitu setiap orang pun berhak membeli di sini Carilah lain rumah makan saja Apa maksudmu? Dikhuatirkan tetamu yang makan di sini akan muntah melihat engkau Hawa pembunuhan serentak meluap sehingga sepasang metu cuci yang berkilat-kilat memancarkan api ketika memandang jongos itu Jongos itu ketakutan dan menyurut mundur Seorang lelaki pertengahan umur segera melangkah maju Rupanya dia pemilik rumah makan itu Dia berhenti di hadapan cuci yang dan mengawasinya dengan alis berkerut Apa engkau orang dari desa? Memang pakaian dari kain kasar yang dikenakan cuci yang saat itu biasanya dipakai orang desa Jangan urusi aku orang desa atau orang kota Aku bisa membayar apa yang ku makan dan minum Apakah tidak boleh? Silakan engkau cari lain rumah makan saja Tidak Aku hendak makan di sini Lelaki pertengahan umur itu deliki mat terlalu membentak Manusia cacat Di sini bukan tempat mumen gila ribut-ribut itu telah mengundang perhatian tetamu-tetamu lain Mereka serempak datang melihat Begitu melihat wajah cuci yang berubahlah cahaya muka mereka Ada yang muak, ada pula yang kasihan Engkau menghina aku orang cacat teriak cuci yang Apa salah? Apakah engkau ini lelaki yang tampan? Kata-kata pemilik rumah makan itu menimbulkan gelak tawa dari sekalian tetamu Kata-kata itu benar-benar telah menikam perasaan hati cuci yang Dia tak dapat menahan kesabarannya lagi Dan ngau deliki mat teriak membentak Apakah engkau pemilik rumah makan ini ya? Rumah makan yang engkau usahakan ini menjual makanan kepada orang atau tidak? Ya, tetapi tidak kepadamu Saat itu di luar rumah makan telah banyak orang yang iseng melihat ribut-ribut itu Mereka juga ikut memperbincangkan wajah cuci yang Apa engkau tak menyesal cuci yang menegas geram? Orang cacat, enyahlah, jangan membuat naik darahku Bentak pemilik itu Wajah cuci yang yang seram makin mengerikan ketika memancarkan hawa pembunuhan Dengan menengus dia mengeram Hektometer, engkau sendiri yang minta mati secepat kilat tangan kanannya menyambar Walaupun kaki yang kiri cacat, tetapi tenaga kepandayan cuci yang masih tetap tak hilang Sambarannya itu hebat sekali, tak sembarang jago silat dapat menghindari Awih pemilik rumah makan itu menjerit ngeri ketika tubuhnya diangkat seperti anak kecil Kelima jari cuci yang menyusup ke dalam daging tubuhnya sehingga darah bercucuran ras Sekalian orang menjerit kaget Mereka tak kira bahwa orang desa yang berwajah buruk dan cacat kakinya itu ternyata memiliki kepandayan yang sedemikian hebat Jongos segera mengajak kawan-kawannya untuk menyerbu Ada yang membawa pentung, serok api dan pisau Aduh titik aduh cuci yang mengangkat tubuh pemilik rumah makan yang diayun-ayunkan sebagai senjata Kawanan jongos itu tak berani turun tangan dan mereka sendirilah yang mundur karena terbentur dengan senjata istimewa dari cuci yang Tuan, ampunilah jiwaku Aku punya biji metu, tetapi tak dapat melihat gunung taisan pemilik rumah makan menjerit-jerit minta ampun Sahabat, jangan tiba-tiba terdengar suara yang menggetarkan telinga cuci yang Mengangkat muka memandang ke depan, cuci yang melihat seorang tua berjenggot putih dan pakaian putih, tengah melangkah masuk Sikapnya amat berwibawa sekali Lut yang, kojiu dari mana tegur cuci yang dengan masih marah Dengan pelahan tetapi penuh kekuatan, orang tua berjenggot putih itu menyaut Dengan ilmu kepandayan sahabat yang begitu hebat, masakah sebabat hendak menuruti nafsu kepada penduduk biasa? Mendengar itu cuci yang terkesiap Aku seorang cacat yang hina orang tua jenggot putih itu tertawa gelak-gelak Mengapa sahabat merendah diri? Lepaskanlah dia apakah loti yang hendak memintakan ampun untuknya? Bila sahabat suka memberi muka kepadaku, akanku suruh mereka segera mempersiapkan hidangan untuk mengaturkan maaf Ya, aku akan mengaturkan maaf teriak pemilik rumah makan yang seperti ayam hendak disembelih Cuci yang lepaskan cengkeramannya, beluk titik pemilik rumah makan itu jatuh ke lantai dan merintih-rintih kesakitan Setelah memandang beberapa jenak pada cuci yang orang tua jenggot putih itu mengangguk Katanya, sahabat, maukah engkau menemani aku minum arak cuci yang sudah mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang tua yang bukan sembarangan Serentak ia mengangguk Biarlah aku yang mengundang loti yang Orang tua jenggot putih itu segera menarik tangan cuci yang diajak masuk ke dalam Dia memilih sebuah tempat di ujung ruang yang sepi Setelah ditolong oleh jongos, pemilik rumah makam pun berteriak-teriak Lekas siapkan hidangan mengaturkan maaf Dengan wajah cemberut, jongos pun segera menyiapkan hidangan tetamu-tetamu pun kembali ke tempat duduknya lagi Hanya pandang mereka senantiasa mencurah ke arah cuci yang Setelah duduk, cuci yang segera bertanya nama orang tua itu Aku orang si gong, gong Ya apakah engkau belum pernah mendengar si itu baru pertama kali ini? Dan siapakah namamu? Cuci yang teringat akan pesanku Tiong Jin agar jangan membuka rahasia dirinya Maka ia segera memberi keterangan Karena sejak kecil menderita nasib yang malang dan terlunta-lunta Shiku sudah tak pernah kupakai lagi Yang hanya menyebutku sebagai Gokji Tanda petik Gokji ulang orang tua berjenggot putih Gokji artinya anak sengsara Ah, Gokji memang suatu nama yang istimewa dan dalam sekali artinya Tergetar hati cuci yang mendengar kata-kata orang tua itu Ia tahu bahwa orang tua itu tentu seorang yang aneh juga Saat itu jongos datang membawa hidangan makanan dan arak Kedua orang itu pun segera makan Entah apa yang sedang dipikir orang tua itu Diam-diam cuci yang merasa heran akan kemunculan orang tua itu Yang secara tiba-tiba dia tak tahu siapa sebenarnya orang tua itu dan apa tujuannya Jika dia seorang musuh Baiklah ia berhati-hati menghadapinya Takaran minum orang tua itu hebat benar Setiap habis dia tentu mengisi lagi cawannya dan terus diteguknya Sehingga poci arak yang dibawakan jongos itu habis isinya Diam-diam cuci yang semakin waspada Setelah meneguk secawan Ia minta maaf dan mulai makan nasi Tetapi orang tua itu terus saja minum arak Delapan poci yang dibawasi jongos berturut-turut Telah diludaskan semua Sekalian tetam meletkan lidah karena heran Setelah kenyang Cuci yang letakkan mangkutnya demikian pula orang tua itu Mari kita pergi kata orang tua itu Cuci yang terliak Serunya Pergi Kemana Tanda petik Rupanya dengan mengucapkan ajakannya tadi Orang tua itu sudah berbangkit dan terus ngeloyor Ia berpaling Sahutnya Pindah ke lain tempat Cuci yang makin tergetar hatinya Dia belum tahu asal-usul orang tua itu dan baru saja ia mengenalnya di rumah makan situ Orang tua itu hanya menyebutkan orang segong tetapi tak mengatakan siapa namanya Padahal dalam dunia ini tak ada orang yang menggunakan segong Aneh, mengapa dia mengajak aku pindah ke tempat lain? Untuk apa? Bercakap-cakap? Apa yang dipercakapkan? Aku tak kenal kepadanya Diam-diam Cuci yang membatin Kemudian ia merangkai dogaan Andai kata orang tua itu tertarik perhatiannya kepada dirinya? Ah tak mungkin Dia membantah pikirannya sendiri Masakan pemuda berwajah seperti dirinya dapat menarik perhatian orang Adakah dia bermaksud jahat pikirnya pula? Tetapi dia membantah lagi Ah tak mungkin Bukankah dia sudah berganti wajah? Tak mungkin orang akan mengenali bahwa aku adalah pemuda Cuci yang yang tampan dulu Tanda petik Saat itu orang tua sudah tiba di ambang pintu Akhirnya timbulah pikiran Cuci yang untuk mengetahui siapakah orang tua itu dan apakah maksudnya mengajak dia Dia serentak berbangkit Mengambil sekeping hancuran perak dan diletakkan di atas meja sebagai pembayarannya Tidak usah, Tuan Majikan kami mengatakan memang sengaja hendak menghidangkan makanan dan arak selaku permohonan maaf kepada Tuan Jongos bergegas menghampiri Cuci yang deliki mata Tak perlu Tanda petik Dia terus melangkah menyusul si orang tua Keduanya melangkah keluar Sepanjang jalan, setiap orang yang melihat Cuci yang tentu terkejut ngeri Sampai di sebuah tempat sepi di luar kota, Cuci yang hentikan langkah dan berseru Apakah yang Loti yang hendak katakan kepadaku? Orang tua itu pun berhenti, berpaling dan tegak berhadapan dengan Cuci yang Sahabat, apakah engkau benar bernama Gokji benar? Mengapa Loti yang bertanya begitu? Dengan tujuan apa sahabat merusakkan tubuhmu sendiri tanya si orang tua? Aku tak mengerti Pada zaman dahulu, Ong Cu telah mengutungi lengannya sendiri kemudian pura-pura menyerah pada bangsa Kim Tujuannya tak lain ialah hendak membebaskan Lyok Ban Leong, putra dari menteri negeri Kim yang setia tetapi terkena fitnah Ong Cu pun menggunakan nama Gokjin Apakah sahabat juga hendak mencontoh cerita itu? Mendengar itu Cuci yang tertawa gelak-gelak Sungguh kebetulan sekali Itu hanya kebetulan saja sama Loti yang terlalu jauh membuat penilaian Katakan hal itu memang secara kebetulan sama Kata orang tua itu dengan nada tegang Tetapi kata-kata sahabat itu tidak sungguh-sungguh Mudah sekali diketahui Bagaimana Loti yang mudah mengetahminya? Kesatu, pakaianmu dengan tindakan kata-katamu tidak sepadan Kedua, sinar matamu juga berkilat-kilat tajam Menandakan ada sesuatu yang terkandung dalam hatimu Ketiga, gerakan tanganmu tadi bukan main hebatnya Bagi orang yang ahli, jelas tentu mengetahui bahwa Engkau tentu memiliki ilmu silat yang hebat Keempat, melihat tingkah lakumu, jelas baru saja Entah karena apa, tetapi yang jelas bukan pembawaan sejak kecil Dan tak mungkin sejak kecil engkau diberi nama Gokji Bagaimana pendapatmu, salahkah penilaian ku ini? Karena isi hatinya dibuka, keringat dingin pun bercucuran Membasai tubuh Gokji yang Tajam sekali pandang mati orang tua itu Sehingga sekali lihat dia sudah dapat mengetahui tentang dirinya Ah, kalau musuh juga dapat menilai begitu Tentu sukarlah aku menyembunyikan diriku Diam-diam ia mengeluh Seketika timbul keinginannya untuk mengetahui siapa sesungguhnya orang tua itu Kalau menurut pendapat Loti yang sendiri, bagaimana ia balas bertanya Sahabat tentu berasal dari keluarga yang ternama dan sahabat pun mempunyai bahan tulang yang bagus sekali Sebab apa sahabat menyembunyikan muka sahabat yang sesungguhnya kata orang tua itu pula? Apakah aku boleh menyangkal pandangan Loti yang? Aku tak bermaksud menyelidiki urusan pribadi orang benar atau salah dugaanku tadi Bukan soal yang penting bagiku Tetapi Loti yang memanggil aku kemari, tentu akan memberi suatu petunjuk, bukan? Tentu Silahkan Loti yang memberitahu Aku hendak mencari seorang pewaris yang lain dari yang lain Loti yang menjatuhkan pilihan padaku benar Chu Jiang tertawa keras Mengapa Loti yang memilih diriku seorang yang cacat begini? Aku tertarik sekali dengan bahan tulangmu seketika Teringatlah Chu Jiang akan paderi Tian Hian Chu dan Imam Go Leng Chu Yang juga ingin mengambil murid kepadanya dengan alasan begitu juga Apakah Loti yang hendak menjadikan diriku seorang jago yang mampu menandingi selak seorang? Ada kemungkinan begitu, Chu Jiang terkejut Jika demikian tentu orang tua itu seorang yang sakti sekali Sahabat, apakah engkau tak pernah mendengar bahwa warna hijau itu berasal dari biru dan lebih tua dari biru? Memang dalam hati Chu Jiang sudah memutuskan untuk mencari jalan melaksanakan pembalasan dendam keluarganya Sudah tentu tidak begitu mudah dia terpikat oleh kata-kata dari seorang yang belum dikenalnya Serentak ia memberi hormat dan berkata Ai, aku tak berharga buat Loti yang Terima kasih sekali atas perhatian Loti yang Seketika berubah cahaya wajah orang tua itu Serunya, janganlah sahabat melewatkan kesempatan yang jarang Terdapat ini Tanpa ragu Chu Jiang menjawab Seorang cacat seperti diriku Bagaimana berani memiliki harapan besar? Maafkanlah apabila aku tak dapat memenuhi harapan Loti yang Habis berkata ia segera melangkah pergi Orang tua itu mengejarnya Apakah sahabat menganggap aku membual? Ingin bukti? Makin orang itu penasaran, makin Chu Jiang ingin lekas-lekas menghindarkan diri Ah, tak usah, katanya menjawab pertanyaan orang tua yang hendak mengunjukkan bukti Orang tua itu menghela nafas dan berkata Seorang diri, bahan yang bagus memang sukar diperoleh Tak, berjodoh memang menjengkelkan Namun walaupun mendengar, Chu Jiang tetap lanjutkan langkah Dia sudah mempunyai ketetapan takkan mengunjukkan jejak dirinya agar jangan diketahui musuh Diam-diam ia geli terhadap orang tua itu Ia heran mengapa banyak sekali orang yang ingin mengangkatnya sebagai murid Kalau dulu dia memang mungkin tertarik Tetapi sekarang, cita-citanya tak banyak lagi Dia sudah putus asa, sudah dapat melakukan pembalasan kepada musuhnya Terima kasih